Baik, selamat sore, perkenalkan nama saya Yohanes Saban, NIM 2003-03-01-13 Kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya Makalah Dasar Inul Politik Dari bab 8 sampai bab 12, karya Miriam Budi Arjo Langsung saja, bab pertama Pembagian kekuasaan negara-negara vertikal dan horizontal Perbandingan konfederasi negara kesatuan dan negara federal Yang pertama, konfederasi Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh Yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstren dan inten Bersatu atas Dasar Perjanjian Internasional Yang diakui dengan penyelanggaran beberapa alat perlengkapan tersendiri Yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi Tetapi tidak terhadap baga negara itu Kekuasaan alat bersama itu sangat terbatas Dan hanya mencakup persoalan-persoalan yang telah ditentukan Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi Itu tetap merdeka dan berdaulat Sehingga konfederasi itu sendiri pada hakikatnya Bukanlah merupakan negara baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional Yang kedua, negara kesatuan Negara kesatuan ialah bentuk negara di mana Wenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu hal legislatif nasional Pusat kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintahan daerah Pemerintahan pusat mempunyai wenang untuk menyerahkan sebagian kekuasanya kepada daerah berdasarkan hak otonomi Negara kesatuan tetap di tangan pemerintah pusat Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar Sepertinya tidak dapat pemerintah pusat Yang ketiga, negara federal Ada pendapat yang mengembangkan bahwa agak sukar merupakan federalisme Itu karena ia merupakan bentuk bertanggung antara negara kesatuan dan konfede Salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyelesaikan dua konsep yang sebenarnya Bertantangan yaitu berkedaulatan negara federal dan keseluruhannya Dan kedaulatan negara bagian penyelenggaran kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal Sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi rasi Sekalipun pendapat banyak perbedaan antara negara federal satu sama lain Tetapi ada satu prinsip penyangkut negara dalam keseluruhan diserahkan kepada kekuasaan federal Sedangkan kedaulatan kedaulatan yang dalam dibatasi Bapu yang kedua, baran eksekutif, legislatif, dan yurikatif Baran eksekutif Baran eksekutif biasa dipegang oleh baran eksekutif di negara-negara demokrasi Baran eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti eksekutif biasanya Raja atau Presiden Beserta menteri-menteri baran eksekutif dalam arti yang luas Juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer Dalam meskip ini istilah, baran eksekutif dipakai dalam arti sempitnya Yang kedua, bewenang badan eksekutif Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang Yang pertama, administratif Yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan berundang-undang lainnya Dan menyelenggarakan administrasi negara Yang kedua, legislatif Yaitu membuat rancangan undang-undang dan membandingkan dan badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang Yang ketiga, keamanan Artinya kekuasaan dan mengatur Polisi dan angkatan bersenjata penyelenggaran perang pertahanan negara Serta keamanan dalam negeri Yang keempat, yudikatif Memberi garasi amnesti dan sebagainya Yang kelima, diplomatik Yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain Beberapa macam baran eksekutif Dalam mempelajari badan eksekutif di negara-negara demokratis Kita melihat adanya dua macam badan eksekutif Yaitu menurut sistem parlimeter dan menurut sistem presidensial Sekalipun demikian, dalam mengadakan pengelompokan Ini hendaknya angkatan bahwa dalam setiap kelompok terdapat beberapa variasi Yang ketiga, sistem parlimeter dan dengan parlimetri eksekutif Dalam sistem ini, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung pada satu lain Sama lain, kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab Diharap mencerminkan kekuasaan-kekuasaan politik dalam badan legislatif yang mendukungkannya dan mati hidupnya Kabinet bergantung pada dukungan dalam badan legislatif Asos tanggung jawab materi Kabinet semacam ini dinamakan kabinet parlimeter sifat serta bobot Teruntungan ini berbeda dari satu negara dengan negara lain Akan tetapi umumnya dicoba untuk mencapai semacam keseimbangan antara baran eksekutif dan badan legislatif Bab yang ketiga, partisipasi politik Sifat dan dinisi partisipasi politik Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting Dapat akhir-akhir ini dapat dipelajari berurutan dengan hubungan dengan negara-negara berkembang Pada awalnya, studi mengenal partisipasi politik Memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama Tetapi dengan perkembangannya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat Yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca industri post-industrial Dan dinamakan gerakan sosial baru Kelompok-kelompok ini mengecewa dengan kinerja partai politik Dan cenderung untuk mengusatkan perhatian pada satu masalah tertentu Bab yang keempat, sejarah perkembangan partai politik Partai politik pertama lahir di negara Eropa Barat Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan Serta dikesertakan dalam proses politik Maka partai politik telah lahir secara spontan Dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di situ Pihak dan pemerintah di pihak lain Pada awal perkembangan, pada akhir dekade dalam pembesaran Di negara-negara Barat seperti Inggris dan Perancis Kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik Dalam plemen kegiatan di ini mulai bersifat etnis dan ariskurastis Mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntunan-tuntunan raja Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar plemen Dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara Para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum Kadang-kadang dimakan Kos-kos parti Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari pembagian golongan masyarakat Seklompok-kelompok politik di perlimen lambat laut juga berusaha mengembangkan organisasi Maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik Yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung Antara reket di satu pihak dan pemerintah di pihak lain Pendidikan sangat diutamakan dalam partai jenis ini terhadap calon anggota diadakan seringan Sedangkan untuk menjadi anggota pemimpin disyaratkan lulus melalui beberapa tahap seleksi Untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian Dialog maka dipengurut yuran secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran Serta keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh pemimpin Partai kader biasanya lebih kecil dari partai masa Bab yang keempat Sistem pemilihan umum Sistem pemilihan umum dikebanyakan negara demokrasi pemilihan umum dianggap lambang Sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dalam kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat Dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat Sekalipun demikian disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dianggap